Intro Hai teman-teman Halo teman-teman semua Halo teman-teman semua Yuk baca pantun rohani Berdasarkan bacaan Hari ini Minggu 27 Juni Hari Minggu Biasa Ke 13 Bersama Pening Nadir Fania di Sawa 3 Saya Fimala dari Solo Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih Kita berjumpa lagi Dalam Gemah Santu Anurus Yang Sen Edisi Minggu 27 Juni 2021 Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus 45 Ayat 21 sampai 43 Saudara-saudariku yang terkasih Kita patut berbangga dan bersyukur Karena memiliki Tuhan Yesus Yang menjadi manusia Hadir di tengah-tengah kita Untuk merasakan Suka-duka perjuangan hidup kita Tuhan seperti inilah Yang bisa dicamah Didekati Dan juga mendekati manusia Tuhan seperti inilah Yang menjadi sahabat manusia Terutama mereka yang menderita Tuhan Yesus yang menjadi manusia Yang berbelas kasih Inilah yang menjadi Inti bacaan Injil hari ini Ia merasakan Penderitaan Yairus Dan anak perempuannya Yang sakit dan hampir mati Ia merasakan Iman dan harapan Yairus dan anaknya ini Karena itu Ia mencamah Anak ini Dan dibangunkan Sehingga ia disembuhkan Dari penyakitnya Jalan dan bertekauan Tetap padat Walaupun banyak Peningkatan Kasus Yairus Kepala rumah ibadat Datang tersyukur Di kaki Yesus Tuhan yang ada Di tengah-tengah kita Dan merasakan Penderitaan manusia Inilah Yang membiarkan diri Dijamah oleh Seorang perempuan Yang menerita Pendarahan Selama 12 tahun Tuhan seperti inilah Yang membiarkan diri Untuk didekati Agar orang-orang Merasakan Bahwa Tuhan itu tidak jauh Tetapi ada Bersama mereka Tuhan Yesus telah Memberi contoh Kepada kita Bagaimana Kita menjadi sahabat Bagi orang-orang Yang menderita Hati-hatilah Saat melintas Sebab Lampu-lampu Terlihat Reduk Datang Dan letakkan Tanggamu Atasnya Agar ia Selamat Dan tetap Hidup Saudara-saudari Yang terkasih Sebagaimana Tuhan Yesus Telah menjadi Sahabat Orang-orang Yang menderita Kita pun diutus Untuk Menjadi Alatnya Bagi Saudara-saudari Kita Yang sedang Mengalami Kesulitan Persoalan Penderitaan Dalam hidup Mereka Teristimewa Pada masa Covid ini Banyak sekali Saudara-saudari Kita Yang menderita Bukan hanya Secara fisik Tetapi juga Secara psikis Dan rohani Sebagai Orang-orang Yang berbela rasa Dan mempunyai Belas kasih Kepada mereka Yang menderita Kita Tidak boleh Berlipat tangan Apalagi Menjadi penonton Kita harus Berbuat Seperti Yesus Yang rela Mengulurkan tangan Untuk meringankan Penderitaan Mereka Barangkali Bantuan kita Dalam berbagai bentuk Tidak menyelesaikan Persoalan mereka Tetapi Jika kita Melakukan itu Dengan tulus ikhlas Bantuan kita Sekecil apapun Sudah sangat Meringankan Penderitaan Saudara-saudari Kita Kita juga Harus Membiarkan diri Untuk disibukan Oleh orang-orang Yang sulit Sebagaimana Yesus Membiarkan diri Dicamah oleh Perempuan Yang sudah 12 tahun Menderita Pendarahan Berpikir Positif Dan olahragalah Agar Tiga muda Terserang Penyakit Aku berkata Kepadamu Bangunlah Seketika itu Ia langsung Bangkit Ketika kita Melakukan Hal-hal Seperti ini Saudara-saudari Kita yang Menderita Akan tetap Percaya Bahwa Allah Tidak Meninggalkan Mereka Allah Hadir Bersama Mereka Dalam Penderitaan Melalui Diri Kita Yang Bersedia Untuk Menolong Mereka Kita Hanya Akan Bisa Menjadi Sahabat Yang Efektif Bagi Para Penderitaan Jika Kita Berbuat Seperti Yesus Ada Bersama Mereka Turut Merasakan Penderitaan Mereka Dan Tergerak Hati Untuk Membantu Meringankan Kesulitan Dan Penderitaan Mereka Salam Kasih Dalam Sang Sabda Sarom Sino Svd Dari Patam Tuhan Memberkati Semangat Selamat Berhari Minggu Sama Terus Berusaha Hidup Dan Berkat Dalam Terima Kasih Berkas Berkas Dalam Berkas Dalam Terima Kasih